Aku langsung aja nyobain ini Dan aku bakal ngalahin Semua drifter ataupun racer Indonesia Disini doang tapi Meanwhile Udah gak jadi gak jadi guys Nah bro guys Dan sebenernya simsanya cuman berlaku Tapi tidak di area Untuk ya turnamen gini Simsanya tidak berlaku gak bisa Halo semuanya Selamat datang kembali di Innaima channel Disini vlognya itu Bakal sesuatu yang baru Gara-gara kita bakal ke Opening storenya GGS Di GGS ini bedanya apa Mereka kan udah bertahun-tahun di Gaming peripherals Gaming equipment kayak gini Tapi mereka ini bakal buka Experience gaming langsung di tokonya Kita langsung aja cek Kayak gimana aku juga sendiri Belom dan ini bener-bener bakal First impression aku Gila ini banyak banget ya Emang karangan bunganya Gak abis-abis sampe pojok sana Baunya juga Dan disini kita langsung aja Masuk ke dalem Halo semuanya Langsung aja kita ke dalem yuk Kelihatan nih Di belakang aku udah antusiasma Orang-orang di GGS Yuk langsung lagi ke dalem Jadi kita antri dulu ya Untuk dicek suhu Dan juga isi buku Apa sih buku apa namanya? Buku tamu Buku tamu Sebenernya kalian gak usah khawatir Disini jaga banget kebersihannya Kenapa? Ini ada dimana-mana Disitu, disitu, disitu Banyak banget Jadi jangan khawatir Pasti clean banget Tiba-tiba semua orang GGS rambutnya warna-warni ya Entah kenapa Dateng-dateng juga ini Ya Allah Udah beda banget Ui Iya Ada host cantik kita disini Hai Gimana tadi? Lancar, Shay Lancar, Shay Aku liat di live IG-nya Sementara aku ditilang Tadi aku udah liat Suasai Selaga dan Tilang Selaga dan Tilang Terima kasih Drama Drama hari ini Ada Steven juga Hai Nih gila Nah disini juga ada Bella Abis nge-cash mulu ya dari kemarin ya Nge-cash Abis nge-cash Ah Boleh dong Halo Halo Wah semua orang sumpah Aku kayak Semuanya di chat rambutnya Gila gaul banget Emang kita udah sebulan terakhir ini kayak gitu sih Emang anaknya challenge-nya gini ya rambutnya Dari Ko Hendrik tau ya Dari Ko Hendrik Wah Gila ini pertama kali kita langsung ada di experience zone-nya Daryu Jadi aku langsung aja liat ini Milihnya yang set uping Karena aku suka banget Dan bisa langsung coba disini Kita udah nyampe di boothnya Fante Dan aku pengen bilang Koleksi Sakura ku udah lengkap di rumah Kalo kalian tau aku sering pake itu di stream Tapi aku disini bisa nyobain langsung Kursinya Yang brand-brand Tipe-tipe yang lainnya Aku bisa nyoba langsung di experience Di zone di GGS ini Ya kita langsung teleport lagi di SteelSeries Zone Di zona ini aku juga udah punya banyak koleksi SteelSeries di sebelahnya Tapi kita langsung aja liat Bisa nyoba langsung apa aja sih disini Ini enak banget Dan bisa langsung coba di experience zone ini Aku sih gak nyesel banget bisa datang disini Dan nyobain langsung Dan sebenernya brand ambassador itu lebih banyak konsumsinya Daripada yang lain Konsumer biasa Karena saya bisa melihat langsung semua ini Dan gimana aku gak mau beli coba Sumpah Ini racun semua Apalagi ada mouse nya Cyberpunk Aku udah suka banget Cyberpunk Dan ini mouse kitnya harus aku Beli kali ya? Hmm Belinya ya Tapi Aduh Langsung cek stock kali ya Takut sold out sama yang lain Orang yang udah pada kayak mau beli gini Jujur aku udah pengen banget beli ini Aku udah punya koleksinya Sebenernya udah banyak beli Udah beli yang Kitty juga Udah beli yang Hunsman Hitam Tapi yang aku gak punya cuma ini Sampai casing razor pun aku udah punya Emang razor fanboy banget keliatannya Nah disini enaknya Bisa ngeliat barang-barang yang gak bakal ada di toko lain Kayak Siapa yang bisa punya tester untuk ini PS4 Siapa? Siapa lagi yang punya tester untuk mic ini Aku biasanya cuma bisa ngeliat online Tapi disini bener-bener bisa langsung coba langsung Wah gila Dan aku kaget banget Disini experience nya gak cuma kayak Untuk peripherals Tapi bener-bener langsung Untuk main game yang Kalian bagi kalian yang suka otomotif Yang punya Pengen punya alat ini di rumah Jadi langsung aja aku coba ya Aku pengen main juga sih Aku langsung aja nyobain ini Dan aku bakal ngalahin Semua drifter ataupun racer Indonesia Disini doang tapi Aduh ini terlalu bikin show Oke Nabrak deh Udah gak jadi gak jadi guys Nabrak guys Dan sebenernya simsanya cuma berlaku untuk bijaknya ya Tapi tidak di area untuk ya turnamen gini Tidak bisa Simsanya tidak berlaku Gak bisa gak bisa Gak bisa Gak bisa Bagi kalian yang pengen jadi streamer Disini tuh sebenernya bisa banget Gara-gara kalian bisa tau Setup-setup streaming tuh kayak gimana Dan besarnya segimana Jadi kita bisa ngeliat disini Langsung ada mic mountingnya Dan juga ada Langsung ring light serta kameranya Jadi kalian para streamer Bisa langsung nyoba disini Gimana sih kalo mau jadi streamer tuh alat-alatnya Kalian yang gak tau Sebenernya di GGS tuh Bener-bener bisa upgrade PC Raku PC Gak masalah Dan benerin PC kalian Waktu itu pengalaman aku sendiri Aku benerin PC aku Dan juga upgrade Bisa kalian langsung aja liat Di experience zone Di Corsair Nih contohnya Jadi aku sendiri Dari GGS tuh udah nyobain banyak mouse Dan sekarang Personal opinion aja Karena main Valorant Aku sukanya itu Pake Glorious nih Ini ada yang baru Aku belum nyoba Glorious Hati Tapi di rumah sendiri Aku udah makanya model O Model O sama model D Dan Disini bisa kalian nyoba Dan liat langsung Nih Perbandingannya Ini lebih tipis Dan ini lebih gemuk gitu Kalian lagi nyari-nyari Kamera murah Untuk webcam Kalian gak khawatir Ini ada NYC Nemesis Jadi aku tuh Sebenernya udah pernah beli dari GGS juga Yang ini Jadi disini bisa kalian liat langsung Ada NYC Nemesis Untuk webcam-webcam yang murah Dan gak cuma murah Tapi ini beneran bagus Aku udah pernah nyoba yang ini Dan kualitas bagus Tapi aku baru tau Di paling kanan Ini ada udah 2K HD autofocus Gila Langsung bisa kalian coba lagi di komputer ini Kita udah nyampe di boothnya Logitech Dan aku paling suka dari Logitech itu Keyboardnya sendiri Dan aku langsung pengen nyobain Keyboardnya Logitech yang paling baru Yang keycaps itu tipis dan enak banget Jadi kita udah langsung nyamperin aja Orang abis beli-beli nih Siapa di sini? Halo Gue Axel Axel disini udah belanja apa? Diracunin apa? Buka sama Inai? Diracunin Hahaha Ini mouse bungee sih Mouse bungee Iya Dan kenapa tiba-tiba mouse bungee aja? Kebetulan memang butuh mouse bungee Jadi pas kesini Terus ada yang ngeracunin Iya Jadi Langsung aja sekalian Hahaha Langsung sekalian Dan menurut lo sendiri gimana nih experience zone ini? Sekarang enak banget sih Maksudnya Semua display ada Terus boleh dicoba Jadi Bisa coba dulu sebelum beli Jadi makin yakin gitu ya sekarang Makin yakin aja Iya Kalau di toko cuman kayak Galau-galau doang gitu Galau-galau Tapi gak tau mau beli apa Iya Di sini pun Jangan lupa dong Di sini tuh Udah langsung aja Ada hand sanitizer Pastinya bersih dong Walaupun nyoba-nyoba Tapi langsung dicuci Dibersihin juga Kayak gitu Thank you Di kami juga guys Nah Inai udah nyamperin lagi Kormon kering keracunan ini Jadi Gimana nih? Keracunan apa? Hari ini beli apa? Dan ada rencana untuk beli banyak gak sih sebenernya? Siapa dulu? Siapa dulu nih? Rencana beli banyak Ada 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 Cuman 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 Duit gak ada ci Ada budget Dan beli apa nih hari ini? Hari ini beli keyboard Lexus MX9 Warna apa? warna biru pantesan tadi gue udah ngeliatin ini si nganga tuh bawa terus gue udah, biru biru tuh warna gue aduh beli apa nih mau beli juga gak misalnya aku udah punya rexus banyak ada tiga namanya siapa tadi belum alfian dan disini dengan renaldi beli apa nih beli daxa m271 pro yang putih putih orange udah review tau jadinya dan emang enak banget sih udah ada lagi ya tadi sebenernya pengen yang brownfish terus tiba-tiba abis tinggal yang lu bukan bener udah tau soalnya enak banget si daxa ini dan lo sendiri dengan siapa kenapa gak beli gue yang jajanin sebenernya oh ini sultanya disini oh jadi sultanya disini sultanya kenapa lo beli udah kebanyakan udah kebanyakan jadi sekarang soalnya seorang aja keyboard ada 5 krik 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 lu 5 5 tapi gue sebenernya percaya aja sih wajar lah keyboard banyak tuh wajar kok wajar ya wajar sumpah wajar banget baru tau banget disini nyubi ntar kita ajarin dulu kita tatar dulu abis ini dihacurin lagi oke thank you langsung aja kita nanyain ownernya ko Henrik disini gimana nih pastinya semangat banget antusias orang-orang kan gak expect gak sih orang-orang datangnya ternyata sebanyak ini gue sih pertama kali gak expect ya soalnya gue expect untuk media yang datang banyak tapi ternyata user publiknya yang malah datang banyak gue sih bingung juga antriannya udah sampe mana tadi? antrian tadi sampe muter ke sebelah sana sampe ruko sebelah sana udah liat dari mobil aku juga kayak wah pasti ini beneran dari enter sana orang-orang udah beneran ngantri dan itu antusiasme orang-orang disini tuh wah gila banget luar biasa esports Indonesia ternyata mantep juga ya iya nah langsung aja aku tanya barang apa sih yang paling banyak dibeli hari ini? hari ini tuh rame barang sale ya gak ada esensial sih gak ada rame jadi itu sale-series juga gak akan rame walaupun gak ada sale kok? gak ada sale orang-orang tetep jalan lho mungkin karena orang-orang udah bisa ngeliat langsung gak banget ada voucher kolanya ada voucher ada voucher 50 ribu digunain bener banget gak cuma disimpen di rumah kalau disimpen angus iya angus tapi apa lagi biasa? hari itu ada razor terus steel series terus hari ini juga logitech juga lumayan G304 juga keluar lumayan karena harganya juga di-sale disitu di-sale jadi orang-orang tadi ngantri tuh udah ngebawa orang yang ini sampe ada orang yang bilang nah kok sold out sih gitu iya gak ada dong ada karena kan gak semuanya ada yang di-jatahin sama gue sih oh di-jatahin? ada yang di-jatahin gitu kayak dari esensialnya sebenernya cuma 50 doang gak bisa banyak banyak jadi orang plus come, plus serve gitu wah bagus banget gila orang-orang esports Indonesia tuh emang the best ya? best dan bener-bener bela-belain kesini loh bener-bener bela-belain kesini bener-bener bela-belain kesini bener-bener bela-belain kesini menggunakan semua ya coupon-nya dan effortnya sih yang penting dan aku udah lihat disini udah bener-bener social distancing di dalam ya udah bener-bener pas ngantri udah ada jaraknya jadi ya udah safe banget sih emang first protocol yang gue terapkan itu safety protocol gue gak mau gegabah takut ada cluster atau gimana aja masuk pun gue batasin cuma bisa 20 di setiap book gue sediakan hand sanitizer masuk pun dites suhunya berapa tangannya mesti disemprot abis itu setiap main stationnya satu orang yang responsibel untuk lelap semuanya ya dari tadi aku juga coba tiba-tiba dalam dikit udah langsung di-lap gitu wah cool terjaga banget keamanannya terjaga kalau kalian main-main langsung aja ke Good Gaming Shop ya ntar langsung aja aku lihat alamatnya disini and see you here bye bye